Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Jadi ada satu soal yang akan kita bahas. Jika 36 juta dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat A, 3 pangkat B, 5 pangkat C, maka tentukanlah nilai A, B, C. Jadi A, B, C di sini maksudnya bukan cari satu-satu A, B, dan C, tapi A dikali B dikali C. Jadi langsung saja kita jawab. Jadi yang pertama kita harus mengubah 36 juta itu menjadi suatu bentuk perpangkatan yang lebih sederhana. Nah ini bisa kalian cari dengan menggunakan pohon faktor. Kalau kalian masih ingat ya di SD pernah dipelajarin membuat pohon faktor. Atau kalau kalian yang sudah sekolahnya tingkat yang lebih tinggi SMP maupun SMA tinggal menggunakan perkalian saja. Jadi saya gunakan cara yang paling sederhana dengan cara perkalian ya. Jadi 36 juta itu kalau kalian pecah itu bisa jadi 36 dikali 1 juta. Atau mau perkalian yang lain terserah ya. Jadi kalian bisa pecah sendiri perkaliannya. Nah 36 itu bisa didapat dari 4 dikali 9. Atau mau dikali angka lain juga boleh. Mau 18 dikali 2 boleh. Atau mau angka yang lain terserah ya. Nah sejutanya masih ada. Nah yang ini bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatannya. Jadi 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Sedangkan 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. Sedangkan 1 juta sendiri itu 10 pangkat 6 ya. Karena 0 nya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 pangkat 6. Nah ini sudah hampir mirip ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Sedangkan soalnya minta 2 pangkat A, 3 pangkat B, 5 pangkat C. Disini ada 5, disini 10. Artinya 10 ini harus kita pecah juga. Jadi 10 itu berapa kali berapa sih yang ada 5 nya? Betul ya. Jadi 2 dikali 5 pangkat 6. Nah karena ada tanda kurung seperti ini, pangkat yang di luar tanda kurung ini milik bersama ya. Jadi dia milik 2, jadi 2 pangkat 6. Juga milik 5, jadi 5 pangkat 6. Ada yang sama nggak disini? Ada ya, yaitu 2. 2 disini sama-sama ya, basisnya 2. Berarti kalau perkalian perpangkatan, itu pangkatnya tinggal kita jumlah. Jadi 2 sama 6, totalnya 8. Jadi 2 pangkat 8, dikali 3 pangkat 2, dikali 5 pangkat 6. Jadi jawabannya untuk A, B, C sudah diperoleh ya. Jadi A sama dengan 8, yaitu pangkat milik basis 2. B itu pangkatnya basis 3, yaitu 2. Dan C, C-nya adalah pangkat dari basis 5, yaitu 6. Jadi nilai A-nya 8, B-nya 2, C-nya 6. Nah disini belum selesai, karena yang ditanya adalah ABC, alias A dikali B dikali C. Maka ABC sama dengan A-nya 8, dikali B-nya 2, dikali C-nya 6. 8 dikali 2, itu 16. Terus dikali 6, 16 dikali 6 itu berapa tuh? Hitung sendiri ya. Atau kalian mau cari yang lain juga boleh ya. Di balik-balik aja terserah. Misal 6 dikali 2, 12. 12 dikali 8, itu 96. Maka jawaban untuk ABC adalah 96. Oke, semoga paham ya. Sekian, silahkan like jika suka video ini. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe baga tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.